Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Gobra Group hari ini kita berada di desa Sawantar kecamatan Kanigoro Kabupaten Uditar Jawa Timur Indonesia ini ada sub carry extra teman-teman ya ini setirnya terjadi speleng yang panjang ya atau oblak untuk setirnya ini nyoba kita analisa penyebabnya lho ya Nah ternyata ini saat kita putar borumnya ikut bergerak temen-temen ya ya perhatikan temen-temen ya Nah jadi saat kita putar ke kiri borumnya bergeser termaju saat kita putar ke kanan borumnya bergeser ke belakang ini nyoba kita cek dari bawah ya Nah ini lor borumnya ya Nah ternyata Oh ini bautnya ada satu lor dan kayaknya ini rumahnya borum ini meretak ya ini bekas tumpuan plat lagi ya ini ada bekas tumpuan plat ini kayaknya ini nanti akan kita ganti lor untuk platnya rumah borum ya jadi untuk melepas borum yang bagian atas baut yang ini temen-temen ya Nah ini baut yang ini ya yang dua belasan ini ya yang ada di paling bawah jangan baut yang ini baut yang bawah ini ya yang kita lepas untuk baut yang atasnya enggak usah di apa-apakan atau enggak usah dilepas ini kita melepas terot dulu lor nah nah dengan cara kita ketuk-ketuk ya setelah moornya kendor ya ini kita ketuk sampai bisa lepas temen-temen ya nah 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 ini baru lepas temen-temen ya baru ini murnya kita lepas ya nah baru bisa terlepas untuk long terot nya sekarang kita lepas untuk baut 17an lor ya baut yang mengunci borum ya ini ada tiga yang bawah dua yang atas satu ya langsung aja ini kita lepas agar borumnya bisa terlepas ya nah ini hampir terlepas lor nah ini baut yang atas tadi sudah sudah kita lepas ya nah ini temen-temen ya untuk borumnya kita lepas dulu ini coba kita cek untuk rumahnya borum ya yang tadi bautnya ada di atas ini lor ya tadi masuknya kesini ya borumnya ya yang bagian atas ternyata ini platnya sudah tumpuk dua kali lor dan jarak jauh nah menampakkan ini bekas las-lasan baru ini yang bautnya dol nah ini teman-teman ya jadi kita akan melepas ini lor kita dedel untuk platnya rumah borum ini kita dedel ya akan kita bisa ganti plat yang baru karena ini baut yang bawah ada yang dol atau yang enggak bisa rapat ya jadi borum bisa gerak sendiri saat kita putar untuk sternya ya jadi dari sini-sini nanti akan kita dedel pakai blender atau pakai las gas ya nah sampai sini teman-teman ya intinya rumahnya borum ini nanti akan kita lepas dan akan kita ganti rumah yang baru agar betul-betul kuat nah ini temen-temen ya nanti akan kita dedel atau kita lepas ini sampai terlepas semua lor kalau memang maunya pakem maunya bagus ya jangan cuman diganti bautnya tombornya ya ini nanti kita akan mengemal tiga lubang ini lor lubang baut ini ya untuk plat yang baru ya kelor ini sudah proses pendedelan jadi ini platnya langsung aja kita lepas pakai las ya kalau pakai beji terlalu berbahaya jadi ini langsung pakai las akan lebih mudah dan tidak terlalu berbahaya nah ini lor ini sudah terlepas ini tinggal kita ratakan aja untuk rumah-rumahnya plat yang baru ya ini untuk plat pertama temen-temen yang lama terus ini untuk yang kedua nah ini jadi ini platnya sudah double temen-temen ya tapi ini kita ambil semua atau kita lepas semua untuk platnya ya plat yang lama karena murnya sudah rusak ini akan kita ganti plat yang baru tapi ini akan kita ratakan dulu ya ini harus betul-betul rata nah ini lor ini kita ganti plat yang yang baru ini tebalnya sekitar setengah senti ya atau lebih ya ini ya Nah sekarang kita mal untuk lubang bautnya ini kita kasih kapur dulu lor kita orang-orang pakai kapur sampai merata setelah itu kita mal untuk lubang setelah itu kita bur dengan ukuran baut 17-an ya jadi ini ada lubang tiga lubang akan kita bur semua karena kalau platnya ndak diganti nanti hasilnya kurang maksimal temen-temen ya kalau cuma dilas lagi dilas lagi itu hasilnya kurang maksimal kita sudah mengganti beberapa kali yang dulu-dulu cuman kita perbaiki kita las aja atau kita tempel pakai plat aja ternyata ndak berumur lama jadi untuk kali ini ini sudah beberapa kali lor kita mengganti platnya rumah Borem ya caranya sama juga ini kita bur pakai ukuran matabur 17-an ya ini tiga-tiganya ini kita bur semua nah ini lor ini proses pemasangan mur ya jadi untuk pemasangan mur ini bautnya harus dipasang lor ya jadi untuk bautnya dikontrak atas bawah setelah kita kencangkan baru murnya yang bagian bawah ini kita las kita las ya ini kita tempelkan di Borem sekalian temen-temen ya waktu pengelasan ya agar tidak terjadi bergeser untuk lubangnya ya nah caranya gini lor ini bautnya kita pasang nah sip steady lor nah ini kalau murnya harus pakai mur baja temen-temen ya agar tidak gampang rusak oke lor ini sudah proses pemasangan ya pemasangan plat yang baru nah sip lor ini masih proses penutulan atau pengemalan sebelum kita las rata ya ini kita mal dulu agar letaknya ujung Borem tidak bergeser ya jadi ini kita mal dulu ya Nah setelah ini nanti akan diratakan untuk lasnya lor diperkuat lagi setelah kita mal tempatnya sudah betul karena kalau ini bergeser untuk Boremnya yang bagian atas enggak bisa masuk lor ya Nah setelah sekiranya pas ini baru kita kuatkan untuk las kelas-lasannya ya Nah lor ini sudah siap ini malamannya sudah selesai eh las-lasannya sudah bagus sudah kuat betul-betul sip baru ini Boremnya akan kita pasangnya wasponelor semoga bermanfaat jolali like comment dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati